assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat setia channel pinang heran alhamdulillah kali ini kita berada di wilayah desa wisata ya kebetulan disini ada konon adat lapakan jabang bayi, ternyata bukan di cerbon aja disini juga ada ya makam jabang bayi dimana saya ada berada tadaaa desa bantaragung desa wisata oke, simak terus channel pinang heran, youtube sekarohun kebetulan saya sama temen-temen lagi bekerja disini tuh bang emen, abah, bang yuk bang atok tuh sahabat, saya kerja kebang bambu di perbatasan desa wisata bantaragung sindang bangi oke, sahabat pinang heran kita mencoba ke makam jabang bayi yang berada di tabel batas desa bantaragung sindang bangi lokasinya ada di bawah sana tuh sahabat yuk, kita terus-terus oke, sahabat kita mencoba ke bawah situasi kondisinya lagi gerimis bismillah kami bekerja disini tidak tahu bahwa ada jejak, lapak konon makam jabang bayi disini entah ceritanya gimana kami pun menurut warga dapat informasi dan ternyata memang ada disini ya sahabat saya pun tidak tahu jadi ya ada kendala-kendala sedikit sahabat pinang heran loloh ya sahabat makamnya bismillah ya jabang bayi makamnya sudah dipersihkan tadi mah gak kelihatan sahabat pinang heran makam anak kecil konon ini adalah makam jabang bayi entah siapa sejatinya dulunya disini konon katanya ada saunya ya sekarang sudah tidak ada nakam ini berada di jurang lokasi tempat saya bekerja tak disangka di sebuah sisi jurang ternyata ada sebuah keramat makam jabang bayi namikun saya menemukan ini memang dulunya disini memang dikeramatkannya konon berhubung disini banyak orang yang datang tapi tidak memohon ridho dari Allah ya jadinya kayak gini jabang bayi desa perbatasan sindang wangi bantaragung insyaallah makam ini tertutup semak bahkan kami pun tidak mengetahuinya sehingga bambu yang sebagian kita potong-potong dilempar dan dikumpulkan disini sebab saya kira tak ada makam saya kira hanya batu yang berlumut sehingga kita semua tak menyadarinya kalau itu makam kita dikasih tahu oleh penduduk sekitar kalau disitu ada makam setelah seorang penduduk melihat saya terkena gangguan musibah termasuk saya sempat pingsan terkena bambu potong menghantam kepala tepat di pinggir makam tersebut kemudian setelah kita dikasih tahu bahwa di dekat bambu hitam ada makam jadi kita mencoba membersihkannya kata salah satu warga makam jabang bayi ini dulunya ada saungnya berhubung yang datang banyak yang meminta-minta hal-hal yang dilarang jadi makam tersebut jarang atau gak ada yang mempedulikannya sehingga makam jabang bayi kondisinya memperhatinkan saya sempat tanya kuburan bayi siapa? korban kecelakaan disini atau gimana? warga menjawab katanya tidak tahu dan sudah ada dari dulu makam jabang bayi ini makam jabang bayi ini jika benar sudah dikeramatkan harusnya dipedulikan dan ditangani jejak sejarahnya bagaimana asal usulnya sebab jika ini sudah dikenal keramat ia dilestarikan tujuan orang yang datang itu banyak tujuan yang berbeda dan semua resiko ditanggung yang memiliki tujuan tapi tempat ya tempat tempat bisa jadi keramat itu bisa jadi sebuah atau penguat jika benar itu keramat lampau yang sudah tak tertulis sejarahnya sahabat binang heran makam jabang bayi terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahayu selamat menikmati terima kasih